Basuki Cahaya Purnama menampik tuduhan tidak menghormati Ketua MUI Ma'ruf Amin dalam sidang penodaan agama yang menjadikannya sebagai terdakwa selasa kemarin. Ahok tak akan melaporkan Ma'ruf ke polisi atas kesaksiannya. Hakim sama Jaksa aja bilang, Pak Kiai disini kami akan panggil saksi, saudara saksi. Siapa yang menghadirkan Kiai Ma'ruf? Jaksa? Kau saya sih gak mau hadirkan tertua ngapain? Ini si Jaksa panggil datang kayak panggil KPU. Jadi kita harus bedakan yang saya maksud saksi itu saksi pelapor. Dalam persidangan, kasus penodaan agama ke-8 Ketua Umum MUI bersaksi hingga sekitar 7 cak. Kesaksian Ma'ruf ditanggapi keberatan Ahok. Salah satu poin keberatan Ahok, ia menuding ada indikasi Ma'ruf Amin mendukung pasangan cagup pesaingnya. Hal ini disebut Ahok menjadi latar belakang kasus penodaan agama yang dimunculkan. Ahok menganggap kesaksian Ma'ruf tidak benar dan akan memprosesnya secara hukum. Rabu siang, Ahok mengeluarkan surat klarifikasi dan permohonan maaf yang ditanda tanganinya. Selain permintaan maaf, dalam surat Ahok juga menyerahkan masalah informasi telepon antara Susilo Bambang Yudhoyono dan Ma'ruf kepada penasihat hukumnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.